Intro Belakangan beredar isi teks pidato Nadima Karim di berbagai media sosial yang langsung viral dan mendapat tangkapan positif banyak pihak Masalahnya apa yang disampaikan oleh mentik putri tersebut benar-benar sampai berkesan di benak netizen Isi pidato Nadima Karim dinilai sejumlah pengamat pendidik sebagai sebuah gebrakan yang ingin membangunkan semua guru-guru Indonesia Dari sistem lama dan cara-cara yang sudah ketinggalan zaman untuk pendidikan saat ini Menteri Muda tersebut jelas menginginkan adanya perubahan untuk berani keluar dan tampil dengan inovasi-inovasi yang baru Pidato Nadima Karim di hari guru mencapai dua halaman panjangnya Dalam pidatonya ia mengatakan berbagai masalah guru dan mengaku tak akan memberi janji kosong Mentiput menekankan pada guru untuk melakukan perubahan kecil di kelas Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda Ajaklah kelas berdiskusi, bukan hanya mendengar Berikan kesempatan murid untuk mengajar di kelas Cetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas Temukan suatu bakat dalam murid yang kurang percaya diri Tawarkan bantuan kepada guru yang sedang kesulitan Apapun perubahan kecil itu Jika setiap guru melakukannya secara serentak Kapal besar bernama Indonesia ini Pasti akan bergerak Isi pidato mendikbud di layar relevan untuk memajukan dunia pendidikan tanah air Bagaimana tidak pendidikan Indonesia saat ini bisa dibilang masih belum menunjukkan kualitasnya Sistem masih berbasis kurikulum dan menilik pada angka-angka dan belum cukup Untuk menyiapkan generasi muda untuk tantangan dunia yang lebih kompleks di masa depan Apa yang disampaikan oleh Nadi Makarin tentu Suatu yang perlu diperhatikan setiap guru untuk mengubah mindset dan pola pikir Mengupdate cara mengajarnya sudah usang Dimana guru menjadi seorang penggerak dan anak-anak didik Diberikan keleluasaan merdeka belajar Redaksi Jogja TV Kita jadi jauh Bersambung